Terima kasih kesempatan yang luar biasa Pak Ariono mengizinkan perusahaan yang peker firman pada hari ini dan saya pastikan kabar baik-kabar luar biasa kita hari ini Rakan Awe Luar biasa, saya lihat Pak Ariono dan Ibu seperti saya lihat sedangkan di TV hingga dia skrip begini Wuuuh, boleh pinjam bisa? Baik, puji Tuhan Baik kita lihat api lap kita, Bapak Ibu Hari ini saya akan bawakan satu judul yang dititipkan oleh Pak Ariono untuk kita bahas selanjutnya bulan, yaitu tentang eskatologi Bicara eskatologi ini, sebablah kita jadi tahu apa itu eskatologi Saya bagimu apa ini Betul, logi atau logos adalah ilmu eskatos itu adalah bicara tentang hal-hal yang akhir Tapi ada satu bagian subtemanya yang sangat menarik kepastian tentang masa depan Betul betul, bicara tentang eskatologi itu selalu bicara tentang hal-hal tentang rapture juga tentang bicara yang itu tentang akhir dari segala sesuatu dunia ini The end The end times Tapi juga bicara tentang tentang yang itu begini dan kemudian nanti Christ dan bicara kosmik bicara tentang Christ bicara tentang harinya Tuhan Day of the Lord Tetapi yang terakhir kalau kita melihat dalam kamus Webster Merrim Webster Maka itu bicara tentang bukan hanya bicara tentang hal-hal yang akhir yang yang disebut tentang akhir segala sesuatu dunia ini Saya menemukan ada 6 minimal pengistilah tentang eskatologi Salah satunya adalah bicara tentang akhir dunia and of the world Lalu kemudian juga bicara tentang gini with the last thing lalu kemudian bicara tentang ultimate of final or final things lalu kemudian juga bicara tentang final matters dan juga bicara tentang apocalypse berarti ada banyak hal yang bisa dibicarakan tentang eskatologi dan hari ini kita di-dream kepada tema hari kepastian tentang masa depan lalu kemudian saya mengambil ini feeling with the last thing Tidak hanya bicara mati tidak hanya bicara isi sekatan tidak hanya bicara kalau setiap dunia disebut kiamat tidak hanya bicara tentang dunia ini akan akhirnya menjadi hancur lalu lantap tetapi juga bicara tentang masa depan kita bagaimana dan Bapak Ibu Surah sekalian yang dikasih Tuhan dan ketika kita bicara tentang kepastian masa depan juga dikaitkan dengan pandemi yang mati bagaimana ini sekarang apa-apa harus pakai masker apa-apa harus pakai salin-salin apa-apa harus pakai yang disebut dengan social distancing dan saya kemarin ketemu satu passenger dia bilang sama saya really no brother kata dia bahwa kita akan deal dengan virus ini kalau kita ketemu vaksinnya minimal dua tahun dan langsung bilang dengan dia excuse me masukmu dalam dua tahun ini kita social distancing dia bilang minimal kata dia karena kalau social distancing tidak disambut saya katakan dikitian kita akan terbatas di dalam banyak hal termasuk dalam bisnis dalam hidup pekerja maupun di dalam hidup hal-hal yang lain termasuk transportasi bagian daripada airport dia bilang seperti kata saya kerja di bagian kesehatan yang jelas sekali lagi ini hanya informasi tetapi banyak orang bicara tentang yang disebut dengan bagaimana akhir dunia ini dengan virus ini bicara tentang Google Christ atau tourism travel hospitality equality activity dan kemudian hal-hal yang lain Bapak Ibu surat sekalian yang dikasih Tuhan kunci Tuhan hari ini tema ini ingin menolong kita untuk kita sangat sampai hilang pengharapan agar menolong setiap kita untuk vote untuk dikenang-tenang dunia yang ada tetap kita bisa berkontribusi sesuai panggilan kita menjadi garam dan kerang dunia amin beri keputusan yang beri orang-orang kita yang luar biasa mari kita lihat masa depan itu di dalam masmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 kita akan lihat tentang masa depan itu di dalam masmur 1 ayat 1 sampai 6 dan jika ada nanti mengkotol lain yang membahas hal-hal lain tentang istatologi saya akan bicara ini semangku saya karena ini harus bicara dua apa? karena ini tentang orang fasil dan orang benar dikatakan kepada kita berkat orang benar mari baca bersama-sama bagian firman ini dengan suara yang kuat suara yang keras sambil kita mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita karena ini yang dimulai mendengar mendengar akan firman Baca bersama 1, 2, 3 berbahagia orang yang tidak berjalan menurut masyarakat orang fasil yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan dan jomor tetapi yang disukarannya ialah taurah Tuhan dengan merenungkan taurah itu siang dan malam ialah seperti pohon yang ditanam di peti yang menghasilkan buahnya pada musim dan yang tidak layak daunnya alas saja yang diperbuatnya berfasil apa bukan demikian orang fasil mereka seperti sekarang yang dikumpulkan amin sebab itu orang fasil tidak akan terangkan dalam penhakiman begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar sebab Tuhan yang kenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasil menuju kepada kelinasan kalau kita melihat kayak ini Bapak Ibu ini ada dua orang benar orang fasil dua orang dua dan dua istri ada dua orang ada dua cara dan kemudian dua masa japan kalau kita melihat orang fasil maka kita melihat mereka seperti sekang yang dikumpulkan amin perhatikan seperti sekang yang dikumpulkan amin tidak tahan dalam pengakiman menuju kebinasan masa depan orang fasil adalah kebinasan katakan kebinasan katakan kebinasan itulah masa depan orang fasil tapi masa depan orang percaya orang benar adalah dia seperti pohon yang ditanam di tepi air dan air buahnya menghasilkan buahnya pada musim tidak layu daunnya dan masa depannya adalah apa saja yang dibuat berkasih katakan amin katakan amin luar biasa dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air menarik sekali kalau pohon ditanam di tepi aliran air sejelas dia dekat dengan sumber dia dekat dengan motorisi dia dekat dengan yang disebut mencari masa depannya dan nyaki bahwa pohon itu punya masa depannya sehingga dikatakan dia berbuah pada musim menarik dia berbuah pada musim dan tidak layu daunnya menarik bahwa itu dia tidak berbuat di waktu tetapi ada waktu-waktu tertentu di musimnya yang menghasilkan buah artinya apa produktif dia berbuat di musim-musimnya dan tidak layu daunnya dan yang menarik tadi saya katakan dikatakan begini apa saja yang diperbuatnya berhasil sering orang memutip ayat ini tapi lupa bahwa ayat ini hanya punya orang benar orang fasil masa depannya jadi nasar orang benar masa depannya ini apa saja yang diperbuatnya dibuat berhasil ibaratnya kalau dia jual tahu tahunya berhasil jualannya berhasil dia jual MP MP-nya pun berhasil jualannya berhasil dan bukan setiap berhasil untuk menipu untuk dirinya tapi jadi berkah karena sukses yang sebenarnya adalah bukan sukses untuk dirinya bagaimana men-sukseskan orang lain amin sukses yang sebenarnya adalah bukan bagaimana dia sukses sendiri orang lain ngayak-ngayak orang lain mati-mati orang lain yang buat apa-apa suksesnya orang benar adalah dia menjadi men-sukseskan orang lain karena dijuang berkandung kita adalah untuk kita jadi saluran berkandung buat orang lain kata-kata nama Pak Arion datang ke Australia ini agak sedikit di Australia dipanggilnya David dipanggilnya Pak Iwan dipanggilnya kita akhirnya kita ada di tempat itulah berkandung orang benar lupa saya dipanggil ya Pak dulu lupa saya dipanggilnya lupa ini akhirnya kita tetap di sini artinya apa suksesnya kita itu bukan me and myself aku menjadikan sukses dan senang berkita amin nah Bapak Ibu tidak pelajar masuk 1-16 seperti sekam Bapak Ibu tau gak sekam iya betul saya gak lupa apa itu sekam kulitnya kalau ada padinya susah terbang tapi kalau padinya lepas berkasi udah lepas tinggal sekamnya gak perlu amin termaduk iya biasanya dedak jadi dedak menolak dan akhirnya tapi dedak itu tidak makan waktu kecil ada tapi namanya dedak yang ada itu apa itu yang coba itu bukan aku 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 ada itu dedak dedak kan tapi bukan dedak yang ini untuk yang ada tapi namanya bedak bedakan nah bapak itu selera sekalian yang dikasih Tuhan nah ini ramah serupannya orang pasirnya baca pesan seperti asap hilang terbiuk seperti mirip melelek di depan api demikian lah orang orang pasir api bukan seperti sekal tapi dia seperti asap hilang nah ini bahasa depannya bahkan bukan saja seperti asap seperti diri kelele di depan api bisa bapak ibu bayangkan di depan api masih lama tapi kalau lelek di depan api berarti ada api dengan hitungan metik itulah masa depan orang pasir mungkin kita bertanya seperti ini siapakah orang pasir siapa sebenarnya yang dimaksud orang pasir mari kita diskusi pertanyaan pertama apakah dia bukan orang Kristen yang mau jelaskan apakah dia orang Kristen atau bukan orang Kristen bukan sekali nah itu yang saya mau bisa ya ingat miskinah bisa ya bisa tidak yes no bisa bisa tidak apakah dia suka makan bisa tidak apakah dia segal bisa tidak apa dia open orang bisa tidak berarti itu nampu nah pertanyaan yang berdua adalah apakah dia orang belum yang dibakti ayo yang menjawab Pak Ibi bisa iya sepinggak ah ibi saya suka terima kasih sekarang ibu ibi apakah dia orang yang berkelayang dirinya jawabannya luar biasa bisa ibi setidak kecil semua siapa orang fasik ini yang kita belajar ini kita tahu pesan depannya kita belajar yang pertama adalah ini orang fasik baca bersama satu berikutnya kata orang fasik itu dengan batal hidung yang ke atas alat tidak muncul tidak ada alat itulah seluruh orang fasik itu bukan orang yang menyebab berkala orang fasik itu bukan orang yang menyebab batu orang fasik itu bukan yang disebut orang yang mereka oh hanya yang disebut hidup hanya mempunyai diri tapi praiknya atau definisinya adalah mereka yang berkata tidak ada Allah tidak ada Allah sehingga jawaban tadi bisa ya bisa tidak betul karena apa muncul pertanyaan ini namun kenyataannya ada juga orang Kristen yang tahu Tuhan tergerja namun tidak percaya adanya Tuhan Pak Greg marah-marah tadi saya bukannya mengapa orang Kristen kami masih berbicara sudah tahu Tuhan dia percaya Tuhan sanggup tapi kalau dia sakit carinya mana nubur dia percaya Tuhan dengan gereja tapi kenapa kalau dia kekurangan ada masalah carinya mudah Tuhan tapi carinya nubur menurut Jeffrey kenapa dia tidak yakin dengan sungguh-sungguh kepada dia dia dua kenapa dia masih pergi feng shui namanya kek akhirnya sui jadi sui orang Kristen tapi kalau kamu rumah bukan nanya pendeta tapi nanya-nya bagaimana kamu mati tusuk sate tusuk jarum atau tusuk ini harus tujuh harus apa tidak boleh ganti tidak boleh dina dan apa ada mana apa tanggal online masih ada orang Kristen raji ke gereja tapi apa-apa hidupnya ceknya fengsue oh berangka mulut lalu habis show-nya lain rumah baca buah kambing akhirnya makan 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 kambing bukan kambing makan makan buah rasio itulah fengsue kenapa orang udah ke gereja masih percaya kepada fengsue menurut pak beng kenapa dia mau cari yang gimana cari yang cepat yang aman cari yang cepat dan aman cari yang cepat dan aman bisa jadi juga karena jalan-jalan buah itu namanya jawa betul kan udah buah itu gak itu akhirnya apa lihat dari selam dari selam itu gimana pantas geristanganmu di dunia siapa biar selamnya sehingga bisa teruk kerusi geristanganmu menjual semuanya terlalu di dunia semuanya macam-macam bahkan ada orang berkata geristanganmu oh menentukan ekonomi akhirnya terlalu banyak orang orang dari orang 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 karena di sini kecil di sini yang besar akhirnya itu terlalu banyak terlalu banyak yang cepat tapi tahun depan kata dia belum jawabkan tapi kalau Facebook wu tak cepat apalagi kalau pakai namanya kartu kartu ini muncullah mama lore yang tak bersama mama lemur karena mama lemur suka menggersi tapi mama loben suka merambah kenapa orang kegerja tapi masih percaya kepada ben sui banyak -banyak kenapa dia masih percaya dengan orang orang mali ada hal suatu mali karena dia dia percaya kepada Tuhan dibolak bali bisa bisa tidak berdoa sudah berdoa cari hamba Tuhan datang kegerja tapi masih percaya dengan apa orang mati kalau firman disampaikan dia tidak percaya tapi kalau denik tidak terkantum mimpinya dia percaya banyak padahal denik itu sudah mati mending orang menyampaikan kompon terpercaya dia masuk ramudho muda pakai kejimahan berasa gerinya berasa berlinya tapi terkait pakai bahasa inggris bahasa mimpi juga tapi kalau mbak itu yang datang dalam mimpinya dia cepat cepat percaya bingung kita bapak ibu orang fasit tidak percaya yang ada dia bilang tidak ada apa yang nomor dua orang fasit adalah baca bersama satu dua tiga orang orang fasit mengurus pedang dan meletur busur mereka untuk merobotkan orang orang sengsara keras dan orang orang biskir untuk membunuh orang orang yang hidup orang fasit kirinya yang kedua hidup dalam beja dikatakan dalam ayat ini mereka gejar mereka mengintai orang benar beristirah membunuhnya bahkan mereka suka menarget orang lemah orang yang miskin untuk ditawannya dan diberdaya oleh jahat sungguh orang disebutkan adalah orang fasit sesuai firman Tuhan ini yang Tuhan bicarakan melalui nabi natran kepada Daud Daud adalah raja dipilih Tuhan luar biasa apa itu tapi diri orang fasit masih ada di apa itu yang dibahasakan Tuhan punya lebu dan punya kambing tapi ada seorang miskin yang punya seekor anak domba betina domba betina itu orang dianggap bapak biasanya domba jangan dianggap tapi domba betina ini dia punya satu sejap sudah dianggap anaknya ah miskin suatu ketika seorang kaya membuat kesta mana yang diambil adalah domba peminah oh daud marah jahat betul itu orang lebih baik bunuh itu orang tapi natran datang dalam analogi seperti itu lalu dia berkata daud minta maaf itulah perannya seperti kamu kamu lah itu menaruh dia di depan hanya untuk mengambil disini kamu telah jahat kepada dia kejahatan indonesia jemak seperti indonesia padahal jahat daud dia orang yang jahat di piring atas hendak arah dari penumpanan kanan luar biasa dia jahat dalam hidup tapi seringkali spirit kefasikan ini masih ada bagaimana dia jahat sekali mengambil suami orang dan membunuh suami orang hanya demi mengambil disini dan akhirnya dia sadar dia jahat dia menangis dia merau dia minta ampun dia dapat du muji Tuhan Tuhan mengambil diri tapi saya mau catat highlight itu adalah semua orang lemah jangan lagi dibuat ayah saya selalu ajak saya kalau dia sudah mengangkat tangan kenapa mengembangkan jangan terima kasih keselamatan dia namanya juga sudah berjalan hidup ini Bapak Bukan agama Kristen yang menyelamatan Kristus Tuhan adil selama kita tapi seringkali keberagaman itu membuat kita dikirim oleh orang lain kala pun ada orang yang ada orang yang berdaya kalau kau bisa tolong dia minim dia tutup jangan kritik dia kita harus ingat mereka punya Tuhan dan cinta mereka kau hina mencipta orang misri kau hina menciptanya kau hina orang orang kau sedang mencinta oh Tuhan mari kita sadar bersama biar kelas spirit kevasikan ini tidak ada dalam hidup kita kalau kita bisa tolong kita tolong kalau kita bisa bantu kita bantu amin kalau kita bisa menurutkan kanan kita menurutkan kanan tapi sekali jangan pilih seperti dia bagaimana dia pernah alam dalam hidup dia pernah membuat satu kejahatan sangat jahat di depan hidup yang ketiga adalah baca bersama satu dua tiga dosa bertutur dilumuh hati orang fasit rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang 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 fasit adalah orang yang tidak takut kepada orang makanya tadi jawaban kita sangat saya respon betul bisa saja di datang kegerikan tapi rasa takut kepada Tuhan sudah tidak bisa saja dia melayani merayani berita aktivis tapi rasa takut kepada Tuhan sudah tidak dan itu akhirnya menyedarkan dia ingat masa depan orang fasit itu adalah kebiasaan amin amin saya diberkati dengan cerita ini bapak ibu tahu cerita tentang ini yang tahu boleh katanannya bapak ibu tidak selalu update di whatsapp yang ada ini adalah kru pertama dan bapak tahu ceritanya tentang apa ini yang dilawakan oleh youtuber bernama bcp dan itu adalah youtuber youtuber ini jadi youtuber benda kayak kurang yang saya turunkan saya lagi ya inilah youtuber bernama aku saya tinggal atas lintar semuanya kayak lintar ya hanya ada halipotong atau halipotong halipotong belum muncul belum sampai halipotong masih lintar luar biasa itu gini pak ilan kanan kadang-kadang bisa 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 halipotong bicara tentang bensin murni dan bensin oplosan atau bensin caput yang mengkritisi saya sebut kata mengkritisi tentang bahwa akhirnya kualitas bisa jadi turun bahkan merusak mesin mobil saya tidak tahu kepada pintuan siapa ini di youtube ini tetapi tanya kepada beliau melalui nomor telepon di bawah tetapi dia sedang mereflesikan sesuatu tentunya tidak mau tunjukkan kepada siapa tapi sedang mereflesikan sesuatu yang terkait juga tentang diri bahwa kualitas seseorang akan menjadi turun kalau berkatnya dari Tuhan itu dicampur dengan hal-hal yang manukulah berkatnya Tuhan itu sudah enak sudah indah sudah kurni bagi kensaran manu luar biasa dalam istilahnya cukup tapi ketika muncul kemudian hal-hal yang manukulah akhirnya itulah versi campur dan akhirnya kualitasi orang tersebut menjadi turun tapi muncul saya punya pertanyaan baru kenapa kok bisa orang mencampur bensin kenapa kok orang mencampur bensin adon itulah jawab ini bagian transport juga kenapa orang pakai untuk campur bensin supaya untungnya lebih banyak untungnya lebih banyak untungnya lebih banyak kenapa orang bisa campur bensin berapa cukup berapa 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 orang berapa campur bensin yang dua yang yang murni ya buatnya yang yang Gak boleh Gak bisa juga tidak Tetapi ya kelas bensin kampung itu ada Untungnya bisa lebih banyak Lalu kemudian gak bikin dengan orang lain Dan kemudian Orang bilang Hah lebih enak Selain harga yang murah Gampang juga ngambilnya Sebab kalau ngambil yang besi di Bagian pertamanya itu Maka itu akan Demisau Karena kita tanya kepada Youtuber kita Kenapa harus ada orang Pake bensin kampung Silahkan Kenapa Kenapa orang Mau menyambung bensin Wah Hahaha 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 Betul sudah Sebab kalau bensin purni Ada 9000 Dapat di semestikim misalnya Tapi dengan 9000 Bisa jadi 2 botol Ada 2 sisi Bisa jadi Betul Lalu untuk muria yang saya ditanya Pak Kret Kenapa orang bisa campur bensin Kalau sudah tau kualitasnya dulu Jangan-jangan Bapak Ibu Pada poin ke depan Karena tidak ada rasa Takutakan Biar mobilnya Rihusak Motornya Mahiwar rusak Mobilnya Mario rusak Bahkan saya punya beja rusak Yang lebih saya untung Jangan-jangan ini yang sudah tidak ada Rasa takutakan Sebab kalau ada rasa takutakan Tuhan Saringannya Ukurannya Bukan yang dilihat orang Bukan keutuman Tetapi adalah Apakah yang kubuat ini Berkenan di hadapan Tuhan Manusia saya bisa bohongi Orang lain saya bisa tibu Istri saya saya bisa disukai Tetapi ketika kita berhadapan Tuhan Sudah tidak ada lagi yang bisa disembuhi Orang fasif adalah Hidupnya tidak ada takutakan Tuhan Satu panggilan buat kita Yang hadir pada hari Apapun yang bisa terjaga Untuk engkau punya maun Masa depan Seperti masa depan Orang benar Apa saja yang kau buat Akan berhasil Adalah Mari kita kembali Biar hidup kita Raku dan hantu Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Artinya bukan seperti Takut melihat hantu Tapi ada Hormat kepada dia Sekalipun tidak bisa kita Nibuin orang baik Bisa kita bohongi Matkotos kita Apa bedanya Kerika nanti Dengan dunia disana Kalau produk dari kerika Tukang bohong Produk dari kerika Tukang nipu Produk dari kerika Tukang Nipu-nipu Apa bedanya Kerika dengan perusahaan lain Kita bilang Kita punya Ditinggal orang benar Tapi maaf Spirit orang fasil Masih ada Dengan nipu kita Kita belum Takut akan Bagaimana Pak Krek korbannya Terlalu keras Bukan hanya Untuk Anda Kodba ini Termasuk juga Untuk kepada Si Kodba ini Sama-sama Kita berkara Untuk kita berkata Tuhan Walaupun manusia Tidak lihat Tapi ada Tuhan yang melihat Saya Kalau sudah Tuhan yang melihat Dia beres Dengan kita Di hadapan Tuhan Dan kita Terhadap Langsung Dengan Makanya Gereja seringkali Dijedi Mahan Makan Bahan Yang dihasilkan Gereja Tidak ada Yang disesu Dengan berbeda Dengan apa Yang dihulia Sehingga Kala pun Panliwan Membuatkan Satu sinopsis Cerita seperti ini Sedang Mengadarkan Setiap kita Engkau punya Yang murni Kenapa Kau Campur Dengan Yang lain Engkau Punya Firman Engkau Punya Kejujuran Kenapa Kau Cakur Dengan Hal-hal Yang Membohongi Dan Manipulati Jujuh Karena Tuhan Yang sayur Tapi Dengan Overtak Orang Benar Jauh Lebih Nikmat Dan Badan Sayur Bersama Dengan Dabih Dabih Yang lain Ya Aku Sudah Tidak Ada Tangan Tuhan Tidak 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 Kita Sadar Bersama Bapak Ibu Amen Amen Mari kita Sadar Bersama Bukan Cuma Sadar Mari Kita Bertobat Bersama Bukan Cuma Bertobat Mari Kita Menatukan Kebenaran Tuhan Bersama Supaya Akhirnya Bisa Orang Melihat Bahwa Masa Depan Orang Belar Itu Sungguh Berbeda Dengan Masa Depan Orang Masih Makanya Kita Perlu Setiap Mibu Dengan Korba Supaya Kita Disadarkan Amen 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 Supaya Kita Disadarkan Hanya Ada Bawang Putih Dan Bawang Merah Tidak Ada Bohong Putih Dan Bohong Merah Do you Understand K Understand Do you K Do you Understand Cuma Ada Bawang Merah Bawang Putih Bohong Putih Dan Bohong Merah Tidak Mungkin Jadi Mah Cerita Tentang Bawang Bisa Tentang Di depan Manusia Akhirnya Kita Bisa Besar Di luar Tapi Ketika Kita Berdapat Tuhan Dengan Tuhan Hal Itu Yang Kita Bisa Ia Bapak Ibu Putih Tuhan Ada Di Dalam Rumah Orang Fasih Tetapi Tempat Kejaman Orang Benar Apa Diberkati Semua Ikuti Kata Saya Saya Orang Yang Diberkati Semua Ikuti Saya Saya Orang Yang Diberkati Karena Berkat Saya Dan Untuk Tuhan Ada Di rumah Orang Fasih Di tempat Kejaman Orang Benar Diberkati Saya Sangat Percaya Bapak Ibu Ada Ayub Yang Luar Biasa Dan Api Lampak Kalau Tidak Bok Tidak Bok Tidak Sukses Apalagi Urusan Bisnis Dan Usaha Saya Berarti Katakan Yusuf Apa Aljo Apa Ayub Luar Biasa Ia Seorang Laki Laki Tanah Us Bernama Ayub Orang Ibu Saleh Dia Takut Akat Allah Dan Menjauhi Bejahat Orang Itu Adalah Yang Terkaya Di Semua Orang Di Sedat Memistilah Kaya Mungkin Dari Kepada Uang Financial Tapi Untuk Orang Benar Diberkati Pasti Diberkati Ayub Takut Akan Oh Itu Cuma Ayub Yang Lagi Abraham Sangat Diberkati Oh Itu Cuma Abraham Yusuf Diberkati Oh Itu Cuma Yusuf Daniel Diberkati Mau contoh Siapa lagi Anda Semua Yang Diberkati Tuhan Amin 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 Bukan ukurannya Handphone Bukan ukurannya Yang lain Kita Diberkati Tuhan Oleh Diberkati 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 Itu Luang Tuhan Yang scripts Diberkati Diberkati Dibikati Dibikati Seperti 이� ep Music Diberkati Baca Bersama Yuk Supaya Kamu Menjadi Kaya Oleh 40 Esteban Yesus yang kaya itu Rela jadi miskin Mati Memilih jadi manusia Bahkan menjadi hamba Waju sangat rendah Orang Yahudi malah Mau disebut hamba Tapi Yesus memilih itu Jadi hamba Bahkan mati Hanya orang yang terbutuk Hanya orang jahat Tapi Yesus memilih itu Untuk siapa Supaya karena teriskinan Kita menjadi orang-orang yang berada Apa masih ada Tuhan daripada kalimat ini Tidak ada Masalah rumah Masalah deposit Masalah mobil Itu hanya luar Tapi kita harus punya Mereka anak raja Aku anak Tuhan Aku punya Tuhan Bapak di sorga Punya Bapak Punya saya Iman saya Sedatkan dulu Bukan kali Saya katakan Tuhan Kalau sorga saya Tuhan bisa berikan Kepada saya Masalah sip Tidak bisa Tuhan berikan Tuhan kalau bisa Tuhan berikan Saya sorga Masalah api Tidak bisa Tuhan berikan Apalagi Amerika Amai Sakti Amai Yudi Masalah sorga Tuhan bisa kasih Yang lain Tuhan bisa kasih Tuhan bisa Balik-balik Bapak Bapak Kepada Keyakinan Makanya hari ini Menjelamat Purus Yes Sedang Berbicara Tentang bagaimana Dia Sangat Menasih Amin Amin Takutlah Akan Tuhan Ketika Tuhan Takut Akan Tuhan Kau akan lihat Masa depan Mungkin Tapi Pak Aku Tidak Kaya Kaya Bukan Kaya Ukurannya Tapi Pak Aku Tidak Masih Masih Gini Bukan Itu Ukurannya Jangan Lihat Yang Sekarang Lihat Nanti Katanya Kita Punya Pastoral Team Pastoral Komplik Yang Selalu Merimain Kita Lagi Tentu Konfrontal Kepada Pastor Vila Sama Pastor Tony Yang Mereka Sudah Mereka Pastoral Mereka Dan Itu Bagi Kata Pertanah Dulu Mereka Berdua Jalan Mereka Semakin Berat Pangkat Besar Berat Jangan Main Main Kalau Panggil Pastor Masih Emek Sekarang Pastor Berat Bagaimana Sudah Dipastorkan Bagaimana Ketunjukan Sudah Dipastorkan Ini Pergumunan Kita Biarlah Spirit Pergumunan Tuhan Itu Dalam Dulu Oh Luar Biasa Dan Berita Tuhan Tuhan Sangat Baik Bila Mati Bagi Kita Kasih Setiap Kita Dan Dia Sungguh Berdua Tuhan Memberkati Setiap Amin Amin Oke Bila Orang Di Sebelah Jangan Pakai Bensin Campur Gak Ada Pak Disini Bensin Campur Tuhan Tapi Kita Bisa Bensin Makan Yang Apal Yang Baik Carilah Firman Yang Tenan Yang Mu Dan Itu Jangan Mari Kita Pak Tuhan Tuhan yang berkata kita Haleluya Karya terbesar Dalam hidupku Menjijik Menjijik Yang kita dapatkan Haleluya Mari kita takut berbintik Dan supur kita Kebaikannya Firmatnya Dan impun singkat kita ini Lalu kita mengerti Kita orang benarnya Tuhan Karena memang Jalan-jalan kita benar Kita bukan orang fasil Tuhan Bukan saja Jalan-jalan kita benar Dan kami sempurna Hidupi jalan orang benar Yang percaya Jalan-jalan kita Dan maha berada Dan sanggup memedakan apapun Ngomongin agar Gaman Orang fasil itu jahat Nah dihatkan orang bermak Selalu mau jemuk Selalu berbanya Selalu bercerita Gapnya Bagaimana orang itu Supaya miskin Supaya lebih rendah Kami minta Loh kudus Bantu kami Membuat pikiran Jatuh Kepikiran Pikiran-pikiran Yang mau Melihat orang lain Kepada ini Pikiran-pikiran Yang mau Melihat orang lain Jatuh Keputu kami Terdiri Pikiran kami Yang Tuhan Tumpahkan Pikiran Kepada ini Tuhan Ambuli kami Ambuli kami Ambuli kami Biap pikiran Kami Yang banyak manis Yang banyak indah Yang sempat Dengan itu Yang akan kami Bikirkan Orang-orang lain Maju Biar kami bersyukur Bersama Orang-orang lain Serang Tapi bisa serang Bersama Orang-orang lain Tuhan Yang lebih mau Bahagia bersama Kepidak Keputus Tidak Dari mana Dari mana Dia bisa Bagaimana Dia punya Sesuatu Orang-orang Fasik itu Tidak 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 Hari ini Sini Kepasikan Itu Tuhan Yang tidak Ada Yang Hidupkan Pelajar Kami Sampai Orman Orman Pada Tuhan Apapun Yang kami Buat Tidak Ada Yang Tidak 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 Terima kasih Untuk Pemurbanan Kudis Yang membuat Hari ini Kami Beres Kami Beres Kami Beres Untuk Kami Berkata Bersama Tidak Kami Kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Engkau lah aku yang kau denilai Yang ku miliki, yang ku markasin Yesus, engkau, bukan ku miliki Engkau yang terbesar dalam hidupmu Temu badanku, dasaranku Engkau lah atas, takkan kecilah Yang ku miliki, yang ku markasin Yesus, engkau, bukan ku miliki Orang yang hanya hidup baik, tidak akan masuk ke surat Hanya orang yang hidupnya diampuni oleh Allah Dia akan masuk di dalam kerajaan surat Nah ini sudah jelas, kefasikan itu bisa terjadi dalam setiap hidup Jangan hanya sedang menjadi orang yang baik Orang yang hanya baik Tidak akan berserbaik kepada kedengaran Tetapi orang yang diampuni dosanya Dia akan menjadi orang yang baik Dan dia akan menikmati Tidak akan menikmati Tidak akan menikmati Karena domba yang berpuluh kelar Tidak akan menikmati Tidak akan menikmati Kami merasa baik Kita akan kaku dengan warna putih doa, tapi ketika salju turun di tengah-tengah kereta, akhirnya di atas, rupanya putihnya doa, masih kaos dengan putihnya salju. Mungkin kita merasa hidup kita lebih baik dari orang yang lain, standarnya bukan orang lain. Karena manusia semua berbuat hasil. Hari ini standarnya adalah Tuhan. Semua kita menghadapkanlah Tuhan. Kau berkata akan, akukah yang memisahkan perempuan bagi ini, orang-orang yang bisa berbuat hasil. Saya berdoa, supaya kita semua mengganti orang-orang yang ditampungi dosa. Orang-orang yang ditampungi dosa. Orang-orang yang ditampungi dosa. Orang-orang yang ditampungi dosa. Hari ini ada panggilan. Ada roti dan ada anggur perjemuan. Bagi saudara yang belum mendapat, saudara bisa mengambil. Mari kita akan roti kita tidak dapat anggur. Bapak berkati, acara berjaman kudus pada pagi hari. Mengingatkan kami akan korban di atas kayu salib. Yang perusahaan kami benar melalui firmanmu. Amin. Berapa sih? Yang kami boleh ditampungi dosa kami. Dan disembuhkan setelah berkata. Karena roti kita dengan tangan kanan ke atas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab apa yang telah meneruskan kepadamu telah berima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengecah-pecahnya dan berkata. Inilah betul-betul yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi berikan anak-anak. Mengingatkan bersama segala nama Tuhan Yesus. Alleluia. Siapkan anggurmu. Anda tenangkan akar ke atas. Demikian sebanyak yang lebih salam sesudah makan baru berkata. Salam ini adalah perjanjian baru yang dimintaikan oleh Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi perkhidmatan anak-anak. Sedangkan saya ingin amin bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Puji terkesananku Ajak Tuhan 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 Pada kali ketua berdata menyebutkan Terima kasih Tuhan Kami memuji berusaha Kami berdoa Haleluya semua kita berkata Amin Haleluya berusaha Semoga kita berkata Haleluya Semoga kita selesai Dengan ibadah kita Kelabdian Narastu Setiap hari ini jam 10 pagi Di restoran bersama Dan juga kita juga ada Laluan servis 132 Oke dan juga kebagian Di Luskosan Bipas Kita bersyukur Selamat mencukupan Dan juga Terima kasih Yang sudah memberkati kita Dengan firmannya pada saat ini Bapak-Ibu Selamat 7 menit Kalau saya tidak salah Mengatakan acara milik Sampai nanti Sampai nanti mereka akan Masuk di dalam Ibadah Nampal Yang akan Saudarakan Korektif Satisfool Kita bersyukur Hari bersyukur Hari bersyukur Hari bersyukur Hari bersyukur Hari bersyukur Dan kita bersyukur Dan silahkan Saudara Kalau mau mengajar Pertanda yang Punya anak Terkasih tahu Kepada Masaudar ini Atau kepada Ibu Ibu Nur Supaya Bisa dipersiapkan Untuk Ging dan lain sebagainya Dan Tujuh minggu ini Kita akan Sama-sama Seperti Tidak ada Dalam doa Bagi saudara Yang di rumah Punya Karang-kara yang baru Khususnya Untuk anak-anak Ya Punya Karang-kara yang baru Duk G Dan lain sebagainya Daripada Tumpuk di rumah Karena Tidak Luasa Apa-apa Berikan kepada Paniknya Impel Supaya Bisa Dibatikan Dari berkat Bukan anak-anak Semakin Jadi Dan Kalau saudara Mau menanggung Tidak bagus Ya Karena Itu sesuatu Yang luar biasa Mungkin Apa-apa Namanya Bahan Sudah Sudah Mereka Di rumah Ini adalah Bagam Yang Sumpul Juga Karena Anak-anak Bawa kepada Tuhan Baru Memanggungi Permainan mereka Ya Saudara Boleh Terangsung Ke Tau Kerinca Kalau Bapak Kes Berikan Berada In Iver Ya Jadi Sampai Canggung Bisa Masukkan Dalam Kanton Persebaran Note In Carmi Garak Inter Tahun Dua Dua Baik Kita Selamat Mimu Ini akan Dikata Tentang Tidak Lain Jadi Tentang Ekstratologi Persiapkan Kita Untuk Mengakhiri Anak Jaman Ini Doa Saya Sih Nanti Kalau Duran Datang Di Awan Awan Kita Semua Dihankan Setuju Nah Harus Sampai Akhir Ketiga Jadi Kalau Ketiga Makbrat Makanya Seminggu Ini Jangan Miss Dengan Pemberitaan Bermatuan Karena Kita Kami Bincang Tentang Akhir Jaman Ini Apa Yang Kita Mau Lakukan Siapkan Jadi Doa Kami Masalah Semua Kita Bersama Di Awan Awan Kalau Sebelum Mali Lama Dibanggitkan Nanti Dianggap Awan Awan Bila Jadi Ada Pemasti Yang Bila 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 Kepada Lungan Kita Bawa Persembahan Lungan Sudah Bisa Nanti Membuat Persembahan Lungan Sudah Bisa Transfer Ke Terima Kasih Tuhan Yesus Sekali Lagi Nanti Kami Mengucap Syukur Jangan Terus Berbicara Di Dalam Dilupan Kami Abang Sudah Selesai Berbicara Tentang Firman Tetapi Hormat Terus Berbesar Dilupan Kami Supaya Kami Memucap Syukur Tidak Menjadi Orang-orang Kristen Yang Beraktifitas Tetapi Orang-orang Kristen Yang Siap Sedia Berjumpa Dengan Berkari Awan Awan Kami Persyukur Saatnya Kami Juga Berkati Dan Persembah Anda Atau Segini Atau Mencukupan Kehidupan Kami Atau Dengan Menggurnia Kami Menikmati Setiap Blessing Yang Datang Dari Bada Kami Juga Tuhan Untuk Acara 7 Mungkin L Atau Bagaimana Tengah Berbicara Dalam Dibu Mereka Dengan Bicara Yang Azai Dan Luar Biasa Melalui Perpain Lampun Mereka Bunya Kesat Yang Luar Biasa Bidah Lagi Berbicara Kepada Mereka Sembilan Orang-orang Mereka Setia Mereka Buin Mendiri Atau Yang Kami Berjaga Berbicara Kepada Kepada Terpuji Berbicara Berbicara Agar Berbicara Dalam Nama Mereka Haleluya Bidik 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 Terpeng Bidik Bidik Hidik Berbicara Lagi Bidik Malz Orang-orang Berbicara Menyelit Bidik 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 시는 Rface Sehingga kesakitan, tidak menikmati kamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih